Assalamualaikum bunda Yuk buat minuman yang lagi viral nih Aslinya kering banget Nyesel baru buat sekarang Ayo langsung saja yuk ke proses pembuatannya Siapkan nutricel kelapa muda kemasan kecil Ini seharusnya menggunakan nata de coco ya bunda Tapi saya menggunakan nutricel kelapa muda saja Biar lebih hemat 3 sendok makan gula pasir Air 300 ml Ini saya buat 300 ml ya bunda Supaya tekstur puding lebih padat menyerupai nata de coco Selanjutnya siapkan panci Tuangkan kelapa muda Gula pasir Aduk hingga semua bahan tercampur rata Supaya tidak ada gumpalan atau gerindilan saat diberi cairan Diaduk seperti ini ya bunda Selanjutnya tuangkan air Aduk hingga larut semua Kalau sudah larut semua Masak menggunakan api sedang cenderung kecil Sambil diaduk sesekali supaya di dasar panci tidak ada gumpalan atau gerindilan Tunggu hingga mendidih dan meletup-meletup Tunggu hingga mendidih dan meletup-meletup Mantikan kompor Aduk sesekali supaya uap panas hilang Kalau uap panas sudah hilang atau berkurang Tuangkan ke dalam loyang Tunggu hingga set Nah setelah didiamkan beberapa saat Puding kelapa muda atau nata de coco kawai sudah set Selanjutnya Potong pinggiran supaya memudahkan dalam mengeluarkan puding Potong kotak-kotak sehingga menyerupai nata de coco Nah bentuk menyerupai nata de coco ya bunda Selanjutnya siapkan semangka Ambil dagingnya Pisahkan dari putih dan hijau Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya bunda Supaya tidak ketinggalan update terbaru dari olahan nusantara Nah ini hasilnya banyak ya bunda Selanjutnya siapkan mangkok Tuangkan semangka Nata de coco kawai atau puding kelapa muda Biji selasi yang sudah direndam menggunakan air hangat Susu favorasi Sirup coco panden Taraaa Es semangka Yang creamy sudah siap dijadikan itu takjil saat buka puasa Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum